Halo, saya Pak Tani, berjumpa lagi dengan Bang Amel Channel Di video kali ini, saya mau berbagi pengalaman dan sering lagi terkait masalah budidaya tanaman cabai Dan pastinya masih dalam suasana musim kemarau ya teman-teman Dan kali ini kita berada di kebun mini cabai rawit Dan kali ini saya akan menunjukkan tanaman cabai rawit saya yang berusia kurang lebih 25 hari setelah tanam Dan seperti apa kondisinya, yuk bersama-sama kita simak di video kali ini Pertama untuk varietas Ori 212 dari produk Aura Seed Dan cabai rawit ini jenis cabai rawit rentul ya teman-teman Dengan tipe buah semi tegap dan bergerombol Kemudian untuk usia tanaman sendiri kurang lebih 25 hari setelah tanam Artinya tanaman ini masih dalam masa vegetatif ataupun pertumbuhan Kemudian untuk jumlah populasi tanaman kurang lebih 50 batang tanaman Dan metode penanaman sendiri kali ini kita menggunakan sistem tampah ya teman-teman Dan metode penanaman seperti ini sangat cocok terutama di musim kemarau Sebab air ataupun pupuk yang kita aplikasikan dapat terserap maksimal oleh akar tanaman Dan ini keren sekali Kemudian untuk jarak tanaman sendiri 70 cm x 100 cm Dan untuk lokasi sendiri masih di area pekarangan rumah Dan seperti biasa kita menaburkan daun kering di atas permukaan media tanam Dengan bertujuan untuk menjaga kelembapan media tanam Terutama di musim kemarau seperti ini ya teman-teman Dan seperti biasa kita menggunakan daun jati kering Karena di dalamnya terdapat jamur trichoderma Yang dapat membantu menjaga kesehatan akar tanaman Kemudian untuk pupuk dasar sendiri Jadi kali ini kita tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali ya teman-teman Mengingat cuaca yang begitu panas di musim kemarau kali ini Dan sebagai pengganti pupuk dasar kimia Kali ini kita hanya menggunakan bahan-bahan sederhana seperti ini ya teman-teman Sangat simpel dan pastinya irit biaya Pertama abu dapur yang kita gunakan sebagai sumber unsur hara kalium Kemudian daun jati kering Yang kita gunakan sebagai penambah unsur humus Lalu bonggol pisang atau potongan batang pohon pisang Yang kita gunakan sebagai sumber unsur hara pospat Kemudian pupuk organik dari kohe sapi Yang kita gunakan sebagai sumber unsur hara nitrogen Dan bahan-bahan sederhana seperti ini Sangat mudah kita cari di sekitar rumah kita ya teman-teman Dan ini mantap sekali Kemudian untuk penyelaman sendiri Sekali dalam sehari di sore hari Dengan dosis aplikasi kurang lebih 300 ml Untuk tiap-tiap batang tanaman Dan untuk kondisi tanaman sendiri Untuk kondisi daun menurut kita lumayan sehat Untuk di cuaca panas seperti ini Dengan kondisi daun lumayan lebar Dan warna daun hijau mengkilap Dan sejauh ini masih aman dari serangan jamur Dan juga keriting daun Dan di usia 25 HST ini Kali ini kita akan melakukan penyemprotan pesticida Dengan bertujuan untuk pencegahan hama serangga Seperti halnya belalang dan juga ulat Dan pesticida yang kali ini kita gunakan adalah Seperti ini ya teman-teman Dan ini mantap sekali Pertama untuk pencegahan jamur Kali ini kita menggunakan fungucida berbahan natif propinep Dan kali ini kita menggunakan dari produk antrakol Kemudian untuk pencegahan serangga Kali ini kita menggunakan insecticida berbahan natif metomil Dan kali ini kita menggunakan dari produk dupont lanet Lalu untuk pencegahan keriting daun Kali ini kita menggunakan insecticida berbahan natif abamectin Dan kali ini kita menggunakan dari produk ionic plus Kemudian untuk penembus sendiri Kali ini kita masih menggunakan dari produk super gold sticker Dan untuk dosis pesticida sendiri Untuk fungucida antrakol 2 sendok makan Untuk takaran air kurang lebih 16 liter Kemudian untuk insecticida lanet 1 sendok makan Lalu insecticida ionic plus 1 tutup botol Dan penembus dari produk super gold sticker Setengah tutup botol Kemudian untuk penyemprotan sendiri Kali ini kita melakukan di malam hari ya teman-teman Dikarenakan untuk sasaran hama sendiri adalah belalang dan ulat Dan harapan kami semoga pasca aplikasi pesticida kali ini Untuk kondisi daun pada tanaman ini Dapat terjaga dari serangan hama serangga Seperti halnya belalang dan juga ulat Dan terima kasih buat sahabat tani yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Dan salam satu hobi Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih